Puji Tuhan, Shalom, Salam Sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus Selamat pagi dan selamat beraktifitas untuk hari ini Puji Tuhan para sahabat Yusua dimanapun berada Sebelum kita melangkah masuk di hari yang baru ini Marilah kita bersama-sama berdoa Dan kita merenungkan sejenak renungan firman Tuhan Kiranya setiap renungan ini Dapat mengingatkan kita Dapat menguatkan iman percaya kita Bahwa Tuhan selalu mengasihi dan selalu menyertai kita semua Mari kita satu dalam doa Bapak yang baik kami bersyukur untuk berkat kemurahanmu bagi kami Dimana saat pagi hari ini bukti kasihmu Engkau yang telah menjaga memelihara kami sepanjang malam Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat Sebelum kami melangkah masuk dalam setiap aktivitas kami hari ini Kami serahkan kehidupan kami dalam tanganmu Karena engkau ala Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kami Yang berjanji akan menyertai kami sampai pada kesudahan zaman Agar kami tidak kehilangan keselamatan Kasih anugerah yang telah engkau berikan bagi kami Kami berdoa dan kami siapkan hati kami untuk menerima firmanmu Dalam nama Yesus Kristus Haleluya Amen Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Renungan firman Tuhan saat pagi hari ini Terambil dalam Ibrani Pasal yang ke-10 Ayat yang ke-25, 26 dan ayatnya yang ke-27 Demikian bunyi firman Tuhan Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita Seperti dibiasakan oleh beberapa orang Tetapi marilah kita saling menasehati Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat Sebab jika kita sengaja berbuat dosa Sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran Maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu Tetapi yang ada ialah kematian Yang mengerikan akan penghakiman Dan api yang dasyat Yang akan menghanguskan semua orang durhaka Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Di hari-hari ini mungkin keadaan semakin tidak baik Atau mungkin kita sibuk dalam segala aktivitas kita Banyak mungkin orang yang sudah lupa Untuk berdoa Banyak orang yang sudah lupa Untuk bersyukur atas setiap kebaikan-kebaikan Tuhan Yang telah mereka terima Dalam kehidupan mereka setiap hari Bahkan mereka lupa Dengan persyukur Tuhan mereka di gereja Mereka lupa bahwa hari ini adalah hari minggu Untuk mereka beribadah Mereka lupa bahwa Tuhan mengasihi mereka Mereka lupa bahwa Tuhan sangat menyayangi mereka Tetapi pada saat pagi hari ini Firman Tuhan datang untuk mengingatkan kita Sebagai orang-orang yang telah ditebus Dimana firman Tuhan berkata bahwa Jangan pernah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang Tetapi mari kita untuk selalu saling menasehati Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan Pada kesempatan ini Dimana firman Tuhan mengingatkan kita semua Untuk kita saling mengingatkan Kita saling menasehati satu dengan yang lainnya Mungkin saya bisa menyampaikan firman Tuhan ini Dan saudara mendengar, menyimak Dan saudara diingatkan kembali Bahwa betapa pentingnya persekutuan saudara dengan Tuhan Dan mungkin melalui saudara mendengarkan renungan ini Saudara bisa mengingatkan menasehati Istri, suami, anak-anak Ataupun para sahabat Para sahabat justrua dimanapun berada Bahwa kita tidak boleh melupakan Atau meninggalkan setiap persekutuan-persekutuan ibadah kita Dimana firman Tuhan menuntut kita Untuk kita dapat saling menasehati Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang sudah dekat ini Kalau kita melihat situasi yang ada Bahwa tanda-tanda pengenapan tentang tanda-tanda zaman Sedang terjadi kejahatan bertambah Peperangan terjadi di sana-sini Deru perang Bahkan begitu banyak hal yang kita lihat terjadi saat ini Ini menunjukkan bahwa Pengenapan firman Allah sedang digenapi Nah bagaimana supaya di tengah-tengah zaman yang tidak baik ini Kita semakin teguh di dalam Tuhan Firman Tuhan mengingatkan kita untuk jangan pernah kita meninggalkan persekutuan kita Saudara punya persekutuan di gereja Entahkah itu dalam bentuk komsel Entahkah itu dalam doa puasa Ataupun mungkin kegiatan-kegiatan Ibadah tengah minggu atau yang lainnya Saya mau katakan pagi hari ini bahwa Marilah kita bersama-sama mengikuti setiap persekutuan ibadah tersebut Karena dalam ibadah itu mengandung janji Baik untuk hari ini maupun untuk hari yang akan datang Yaitu dimana ada kehidupan kekal Yang sudah disiapkan oleh Allah bagi kita semua Bahwa dimana dikatakan bahwa pada hari-hari terakhir Banyak orang akan meninggalkan ibadah mereka Tetapi kita yang mendengarkan renungan ini Biarlah kita tetap kuat di dalam Tuhan Tetap semangat Tetap bersuka cita Bahwa dibalik setiap ibadah kita Disana ada janji Tuhan Sebab dikatakan bahwa Kalau kita sengaja berbuat dosa Sesudah kita memperoleh pengetahuan tentang kebenaran Maka tidak ada lagi korban Untuk menebus setiap pelanggaran kesalahan kita Karena kita sudah tahu Yesus sudah mati Dia sudah mati bagi setiap dosa kita Dia sudah dibangkitkan Dia naik ke surga Dia tidak akan datang lagi untuk lahir sebagai bayi Menebus dosa kita Tapi dia akan datang pada kali yang kedua Dia akan menjadi hakim Sehingga dimana firman Tuhan berkata Sebelum hari itu tiba Biarlah kita semakin giat melakukan Ibadah kita di dalam Tuhan Kita saling mengingatkan Kita saling support dengan yang lainnya Kita saling memberitahukan kepada para sahabat Teman kita untuk kita jangan pernah lupa berdoa Jangan pernah kita lupa untuk beribadah Jangan pernah kita lupa untuk melakukan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan Karena Tuhan sudah berjanji Melalui pribadi Anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus Bahwa setiap kita yang beriman Suatu saat nanti akan kembali ke rumah Bapak di surga Karena hidup kita di muka bumi ini hanya sementara waktu Dan hidup yang kekal yang sebenarnya adalah setelah kematian ini Yaitu adanya kehidupan abadi Kekal untuk selama-lamanya Yang menjadi kekeliruan banyak manusia Mereka lebih fokus kepada kehidupan yang sementara ini Sementara kehidupan yang kekal Mereka mengabaikannya Nah firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita harus fokus kepada kehidupan yang kekal itu Bukan kepada kehidupan yang fana ini Yaitu melalui melatih diri kita Firman Tuhan berkata bahwa latihlah dirimu beribadah Karena ibadah itu mengandung janji Baik untuk kehidupan saat ini maupun untuk kehidupan yang akan datang Yang akan menjamin kehidupan kita memperoleh kerajaan Allah Mungkin ada beberapa orang di luar sana melupakan persekutuan mereka dengan Tuhan Tapi melalui renungan ini mengingatkan kita Jangan pernah kita melupakan persekutuan kita dengan Tuhan Bangunlah mesbah doamu di hadapan Tuhan Hadirlah dalam setiap persekutuan-persekutuan ibadah di gerejamu Di konselmu atau di lingkunganmu Dimanapun itu berada Maka janji Tuhan Ya dan amin akan menjadi bagian milik kita semua Puji Tuhan Tuhan Yesus memberkati Biarlah renungan firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita kembali bahwa Kita harus beribadah dan mencari Tuhan Kita harus berdoa Kita harus memprioritaskan Tuhan Di atas semua yang kita lakukan Puji Tuhan kita satu dalam doa Bapak di surga terima kasih kami bersyukur untuk renungan firmanmu saat pagi hari ini Mengingatkan kami bahwa kami tidak boleh meninggalkan setiap persekutuan-persekutuan ibadah kami Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat Biarlah kami saling mengingatkan satu dengan yang lainnya Bahwa keselamatan telah diberikan oleh Allah Dan tidak ada lagi pendamaian yang kedua kali akan dikerjakan oleh Yesus Tapi dia akan datang sebagai hakim untuk menghakimi Dan membawa setiap orang percaya yang beriman Untuk memperoleh kerajaan Allah Tetapi bagi mereka yang tidak mengindahkan setiap ibadah mereka Mereka akan menerima penghukuman kekal untuk selama-lamanya Terima kasih kami diingatkan untuk firmanmu Berkati kami semua pada saat pagi hari ini Dan hambamu berdoa berkati jika ada para sahabat Yusua yang saat ini sedang sakit Engkau jamah sembuhkan dengan kuasa daramu Yang lemah imannya dikuatkan Bersusah hati engkau beri penghiburan Yang tertutup jalan engkau bukakan jalan Bahkan dalam setiap kerinduan, pergumulan, apapun bentuknya Ketika engkau hadir disana, disana terjadi mujisa Tuhan Terpuji namamu kami berdoa Dan masuk hari yang baru ini Kami siap menikmati setiap kebaikan-kebaikan Tuhan Di dalam nama Yesus Kristus Haleluya Amin Puji Tuhan, selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati